Bagaimana bentuk keperhatian kita? Pasca kekerasan yang menimpa Soni Misdananto, kontributor Net TV Wilayah Madiun yang dianiaya oleh Oknum TNI, puluhan wartawan di Tuban, Jawa Timur, Senin siang berunjuk rasa. Puluhan wartawan dari berbagai media, mulai dari elektronik, media cetak, serta online ini, memulai long march di bundaran Taman Makam Pahlawan Tuban. Mereka berjalan menuju makam, sambil berorasi menolak aksi kekerasan yang dilakukan Oknum TNI kepada para jurnalis. Dalam orasinya, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Jabang Tuban ini, menuntut agar pelaku yang menganiaya Soni Misdananto dihukum seberat-beratnya. Selain itu, mereka juga mendesak Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio, agar turun tangan dan mencegah sikap Oknum TNI yang kerap melakukan penganiayaan terhadap jurnalis. Aksi ini dilakukan sebagai wujud solidaritas terhadap kawan jurnalis yang mengalami kekerasan saat melakukan tugas liputan. Jadi ini merupakan bagian dari aksi solidaritas dari teman-teman wartawan yang dituban terkait aksi kekerasan terhadap jurnalis di Medion oleh anggota 501 Rider ketika menjalankan tugas jurnalistik. Usai berorasi, puluhan wartawan ini melanjutkan aksinya dengan menabur bunga di makam pahlawan. Aksi ini sebagai simbol menolak kekerasan terhadap jurnalis. Aksi solidaritas terhadap Sonimis dan Nanto ini kemudian diakhiri dengan mengumpulkan peralatan liputan serta kartu pers masing-masing. Tim liputan melaporkan untuknya.